Ini adalah ikan anglerfish, anglerfish memiliki bentuk tubuh yang unik dan menarik yaitu ukuran kepala yang lebih besar dari ukuran panjang tubuhnya, deretan gigi, gigi panjang dan mulut yang lebar dan bentuk wajah yang menyeramkan. Ini adalah paus horca. Horca adalah mamalia predator yang hidup di lautan. Horca memiliki ciri fisik khas, yakni punggung dan sirip berwarna hitam, serta perut berwarna putih. Terdapat pula corak berwarna putih di sekitar matanya. Ini adalah great white shark atau hiu putih besar memiliki reputasi sebagai predator laut paling berbahaya. Hiu putih ditemukan di perairan dingin di seluruh dunia, termasuk di samudera pasifik, samudera atlantik, dan samudera hindia. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayak sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah buaya. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Ini adalah ikan kepe-kepe berkerudung. Ikan ini ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial. Ini adalah udang mantis. Udang mantis menyerupai crustaceae yang lain. Udang ini memiliki tubuh yang terbagi atas tiga bagian utama yaitu thorax, abdomen, dan telson. Kakinya dapat berubah fungsi sebagai senjata yang terdapat pada bagian thorax. Ini adalah paus beluga. Panjang beluga dapat mencapai 5 meter dengan warna tubuh yang putih, sementara kepalanya berbentuk melon, sehingga paus ini disebut juga melon head whale. Ini adalah kepiting tapal kuda. Hewan ini memiliki cangkang kepala berbentuk seperti tapal kuda. Jika dibalik, hewan ini memiliki kaki menyerupai kaki kepiting, tetapi capitnya kecil. Ini adalah walrus. Tubuh walrus memiliki panjang maksimal 3,7 meter dengan berat mencapai 1.700 kilogram. Kulit mamalia ini sangat tebal, yaitu 2 hingga 4 cm. Kulitnya berwarna abu dengan bulu pendek kemerahan. Ini adalah paus kepala busur. Paus ini sebagian besar berwarna hitam, tetapi sebagian besar dagu dan rahang bawahnya berwarna putih. Paus kepala busur adalah mamalia yang hidup paling lama di planet ini, usianya bisa mencapai sekitar 200 tahun.